Nomor 1 sih top listnya ya paling top listnya banget ada Ocah Antara Wish Yang paling bottom bottom Yang paling bottom Biar gue tau lo orangnya bencinya masih apa disitu Yaudah gue, gue taruh nama yang ini biar ga gak saya kita hati kan Kiki Narendra Gak mau Gak mau Halo guys gue Ocah Antara Gue Ganindra Bimu Kita dari CAST Jagad Arwah Kali ini kita mau main Pernah Gaba pernah PEMBICARA 1 PEMBICARA 2 PEMBICARA 2 Gua lo gini yaa Pernah ga lo nolak film eh main film gara2 bayarannya kecil 3 2 1 Gua kadang ga dibayar malah gimana Ini secara ga sengaja dia pengen bilang kalo dia itu tajir Itu lo harus liat subtextnya Kalo pinter mikir layarnya Kalo gue disuruh kerja itu Itu gue harus serius gitu loh Profesional dan Itu menguras tenaga dan itu bisa bikin gue stress Dalamin peran tuh Jadi ketika bayarannya Ga sesuai Gua tanya ini syutingnya di luar negeri apa engga Kalo gue di luar negeri gua mau mau aja Cuman masalahnya kalo syutingnya di luar negeri Gua gabisa ngajak keluarga gue Untuk sekarang bayarannya gede ya disini Di Kreatifox Oh disini Oh Ini mah gua harus bilang Gila Nolnya banyak Oh Angga Sasongko Mantap Mas Angga halo mas Angga Bayaran visinya mantap Tidak terong di headline ya Men ada film-film franchise Gak lupa Kalo lu ngajakin gue film satu lepas Gak ada kelanjutannya Nah gue bingung tuh Tapi kalo film franchise Jangan lupa yang keluar negeri mas Angga Wah lu yang dari luar negeri mas Angga Hahahaha Kaget kan lu yang lucu Oka bukan gue Hahahaha Pernah ga lu Ini pertanyaan lu ngehe si Pernah ga lu punya masalah sama aktor lainnya Kali bakal gua sebut kalo gua pernah Pernah kalo Oka antara Satu, dua, tiga Ga pernah Gini kalo Kalo gua percaya banget Kalo syuting dimulai sama sesuatu udah ga baik Biasanya domino efeknya bakalan berasa sampe ke belakang-belakang gitu loh Kalo diawal udah ada ribut pasti nanti jadi ribut-ribut Jadi di bawah happy aja sih kalo gua Itu mannernya ya Kalo gue sih itu bingpang cuol Itu penting banget buat gue Karena gue orangnya ya lumayan lah On timer Meskipun ga on time on time banget Tapi kalo lu udah sampe sejam dua jam ga nongol Tuh buat gue kayak Waktu gila sih Buat gue itu big no no dan Dan ini orang ini Dia Wuuu Gua iya bro apa sih tempat waktu itu Gila 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 Gua on the way on the way On the way bangun Masih gitu pake color Gila Gua kalo kasi cheating bro dari mana ngejim Gua kalo ada problem sama pemain lain Tapi ga pernah jadi sesuatu yang massive gede gitu Engga sih cuman 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 julid aja dibelakang Guanya ya Ya elah Pernah ga lo cinlok 3 2 1 Pernah Lo pernah Ya angkat-angkat dong Oh iya pernah Lo gimana sih Haa Gua pingin gua jadiin dulu Eh Orang yang sekarang jadi istri gua WEEEH Oh cinlok Arti hasilis lain ga pernah kan Keren Halo sayang Gua ga pernah cinlok ya Gua BBM Gua di jeblosin gitu Ada temen gue Andrea sama gua Udah gitu dia left group Jadi tinggal sisa berdua Gua sama Andrea Dan akhirnya gua jadi suami istri Gua percaya sama disiplin sama komitmen Karena itu yang makan mengantarkan kita ke jenjang lebih serius lagi lebih baik lagi sih Maksudnya kehidupan punya value gitu kalo lu punya komitmen sih Men buat jadi pria yang benar itu lebih rare dibanding jadi pria yang Makal bro Pernah ga men Oke silahkan Gua mimo Oke Gua lu pikirin yang lucu Hahahaha Jangan dong Wah Pernah ga lu pacaran sama artis tapi publik ga tau Wah Satu Dua Tiga Oh setia ini Emang gila Andrea Dulu sebelum nikah bro Hahahaha Lu gila kan Satu Satu Karena dulu kan belum jamannya sosial media Jadi ga perlu dipublish kemana-mana gitu Tapi bini gua tau loh semua mantan-mantan gua jadi gua Oke yang pertama Hahaha Gua cuman punya empat mantan Oke yang keempat Hahahaha Mantan yang ketauan Hahahaha Bukannya lu Hahahaha Hehehe Hehehe Wah Hussss Raksin Raksin Pernah ga arwah lu keluar dari jasadnya Tiga dua satu Ternah lu udah ga pernah deh Gua ga pernah deh Wah Gua pernah ada di sebuah situasi Ternyata Itu gua pernah ngalamin sebelumnya Kayak misalnya Itu waktu itu scene di hutan ya Kalau ga salah ya Scene di hutan itu Gua udah ada disitu sebelumnya Gua ada Gua pernah ada di scene itu Waktu itu gue Gua Ari Iraham sama Waktu itu Bimo juga sama lu Gua pernah nih syuting disini sebelumnya Kerasanya 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 kemaren gitu loh Terus gua bilang Gua deh siapu banget ya Pohannya sama Ada Ari Ada Bimo Terus tau ga ternyata apa Ternyata tuh retake man Jadi emang ternyata Take ulang Jadi emang Ternyata bukan jasad Arwah gua keluar dari jasad Ternyata Iya itu take ulang Ternyata gua begini Gua salah Oh iya Nyentok Kayak gua Pernah ada disini kan Ri Iya mas oka Kan kemaren kita syuting bareng Oh kiri Bangsat Belkaku lama banget Gia Gua udah serius tadi ya Di take bedahari ya Kayaknya kemaren deh Iya kemaren sama Abis tak hujan mas Waktu kemaren Oh iya Kan udah lu juga Lu kebayang ga Gua syuting 2 bulan Sama dia Tapi happy banget Kasian Sheila sih 3 film ga bro 3 film sama Tapi boleh ceritain sedikit ga sih Jagad arwah tuh apa Iya kurang lebih kayak gini ya Ini perjalanan seorang anak Namanya Raga Yang dia lagi mencari jati dirinya Dan dia punya tugas berat Yang diimbankan sama dia Secara mendadak Karena dia adalah seorang Penyeimbang antara jagad arwah Dan juga jagad manusia Nah di tengah perjalanannya Dia bertemu sama Makhluk-makhluk Jagad lain gitu Yang ternyata Harus dia Taklukkan satu persatu Sampe akhirnya Tugas terberatnya Harus dipenuhi Ya kurang lebih kayak gitu Ya rilisnya tanggal 29 September 2022 Jangan nonton yang bajakan ya Please 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 Pernah? Dulu Dulu Silahkan Eh Tentu Tentu Keh Pernah gak lu sulit mendalami karakter Wah Tentu Silahkan Tentu dia punya level emosi dari 0 ke 100 tuh kaya gimana gitu tapi ada ketika dapet scriptnya ada scene sebel, scene sedih, scene marah itu tuh kaya pencarian itu, observasi ngerasain itu tuh yang buat gua justru menarik dan tantangan banget gua pernah sih selalu malah kalo nndalemin karakter biasanya tuh sebelum gua nyampe ke tahap gue sulit ngedalemin karakter itu biasanya ada tuh satu pertimbangan gue gua ngambil film tuh karena apa tuh bro ini syutingnya di luar kota gak? karena gua pengen jalan-jalan gitu tuh beneran, beneran simple loh bro beneran loh bro masalahnya kalo misalnya gua pergi ke luar kota atau gua ke luar negeri terus gua bilang eh syutingnya dimana ya? di korea terus gua langsung telfon bini gue mau libra gratis nih korea aja untung ya gua gak pernah keluar kota dan waktu itu ada tawaran ke jogja men iya kan gua pikir wah gua waktu itu abis beli anjing, toy poodle terus anak gua nanya pak when are we taking ginger nama anak gua nama atau ibu dulu gua ginger when are we taking ginger out of town seru nih naik mobil bareng hmmm papa punya rencana anak sebentar sebentar ini hotelnya full kan sebulan gratis oke dan dia extend bener itu bener masih extend agak sasong kok hehehe pernah ga lo nerima kerjaan tapi pake harga temen gua ngeliat sebuah pertemanan adalah seperti ini kayak investasi aja kayak yaudah sekarang gua bantuin lo mungkin dimasa depan kita ga perlu tau kita butuh bantuan dia gitu eh lo bantuin gue ya lo nyet gao gitu iya kalo gitu kalo gua emang gitu sebenernya hahaha takut dirinya ini kayak jadi jangan harap gua telfon lu malem malem lu telfon gitu gua beneran kayak bro lo nyet ga lo ntar lo tau tau ada di jendela gue inget ga lo hahaha kalo gua sih pernah pernah itu dalam artian bukan harga murah terus gue gitu ya kayak berbeda sama pertanyaan tadi kalo pernah tuh dalam artian kalo di film itu kan industrinya kecil jadi kayak dulu pertama kali gue kenal sama Angga itu dia masih visinema tuh masih di garasi men dan dia minta bantu untuk kerjain filmnya hari untung amanda terus gue bilang yaudah ayo kita berangkat aja bareng bareng tau tau sekarang visinema dari dulu bikin film drama sampe sekarang bisa bikin film horror fantasy jagat arwah gitu yang butuh CGI butuh special effects yang luar biasa rumit itu gua bilang wah gue ternyata ga salah pernah baik sama lo ga bisa gue twice asli sampe sekarang gitu terus Angga bilang iya gue yang salah kak hahaha 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 oke oke pernah ga lo main film dan itu sangat berkesan buat lo satu dua tiga pernah udah tau banget tuh gila meraper nih apa ya apa sih itu agak itu agak tutupan iya jawabannya noktah meraper hahaha hahaha bentar 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 ini saya lagi dimana oh 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 oke oke ini sebenernya berhubungan sama genre yang ga pernah ada di film indonesia genre yang udah lazim itu horror tapi yang ga lazim banget horror fantasy orang nebak ini kayak apa ya bahkan ada yang bilang wah kayak kayak van helsing iya ga sih van helsing kayak blind banyak liat fan teorinya itu 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 gue lumayan ini sih lumayan cukup bangga ya dengan hype yang kita punya dan gue kebetulan bukan dia ya gue udah ngeliat hasilnya cukup senang cukup happy dan mudah mudahan film jagat arwah ini bisa menjadi pionir lah seperti halnya v cinema bikin genre-genre yang unik dan jadi pionir di generinya sendiri sebelum ini kan heist genre nya sekarang ada horror fantasy boleh ceritain ga disitu tuh ada casenya siapa aja ada siapa ya bro gue lupa ada nomor 1 sih top listnya ya paling top listnya banget ada wakantara yang paling bottom bottom siap paling bottom biar gue tau lo orangnya bencinya masih apa disitu yaudah gue gue taruh nama yang ini biar ga saya kita hatikan Kiki Narendra hahaha ga mau nama orang lain bukan nama gue tapi yes ya hahaha mas kiki mas kiki maaf yang bercanda ada oka ada kiki Narendra ada riham ada sila darah ada gue ada cinta laura ada muhammad kan muhammad kan adul adul ada adul hai teman teman jangan lupa analisasikan film jagat arwah tanggal 29 september hanya di bioskop okee mungkin kalian sebagai aktor punya ga pesan pesan buat temen temen diluar sana yang pengen jadi aktor juga biar yang diluar sana tuh bisa jadi aktor kayak kalian perhebat kayak kalian kalo dari gue sih jangan cuman mau dateng casting doang tapi belajar teori acting itu penting jangan putus asa sama kegagalan dan anggap aja hidup tuh buat gue cuman dua sih either you win or learn jadi semakin sering lo belajar semakin banyak lo belajar semakin cepat juga lo meraih kemenangan kemenangan di casting dapetin peran segala macem jadi jangan berhenti terima kasih udah nonton kita berdua di pernah gak pernah jangan lupa untuk nonton pernah gak pernah berikutnya yoi keren keren it's a wrap bye